Terima kasih. 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 di tempat aslinya itu langsung aslinya jadi tempat faktum ada disini ya penelitinya disini lagi wah ini bayar, ya marah jadi penelitian Sumatera itu menggunakan mobil atau semacam mobil gitu, makanya bersama bersama para penelitian untuk bicara memandangkan alam dan kemudian tahun berikutnya tinggal di Jakarta sampai 6-8 nah itu tadi ada yang tanya soal tahun 70 tahun 70-an aku tulis buku sampai ada diteritakan tidak menukis hampir sekarang aku menukis itu kemudian baru tahun 192 panggara-panggara pintar budaya Jakarta dan selusia nah ini materi itu apa? apa? oh iya pak kalau kameran saya gak yang ingin saya buka nah apa yang akan saya berikan ini lebih banyak terkait dengan teks yang saya membawakan paling atas jadi di masa-masa itulah saya ingin bercerita bagaimana sisi sisi heroisnya kalau herois itu jangan diantikan terus jadi kayak pahlawan nasional kita tapi satu sisi dimana seorang individu melaksanakan idealismenya jadi dia tidak tidak berkarya untuk kepentingan-kepentingan dibuat idealismenya kalau dan itu sih iya pasti dari heroisnya gak usah menceritakan kepentingan dari heroisnya nah disini beliau kemudian bisa kita lihat sampai sejauh mana sisi heroisnya kita baca nah di tahun 1945 Indonesia merdeka karena si orang Indonesia itu Indonesia merdeka tahun 1945 tapi kalau orang Belanda bilang Indonesia merdeka tahun 1950 ada nyaris jadi kalian kalau orang Belanda ya beda 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 pelajaran pelajaran dan ini tahun 1945 Indonesia merdeka tahun 1946 ibu kota ini mungkin pindah ke Yogyakarta ya karena situasi Jakarta sangat sulit untuk dipertahankan oleh orang Soekarno dan Kalian akhirnya pindah ke Jogja dan akhirnya sejumlah seniman juga ikut pindah ke Jogja sejumlah seniman itu akhirnya berkesatu dalam satu kelompok yang namanya seniman sebelum sini ya sebelum sini seniman masyarakat kemudian Sujo Yono dan kawan-kawan ketika itu di Madiun membentuk seniman Indonesia muda kemudian ke Solo tapi nggak lama di Madiun ke Solo dan akhirnya ke Jogja juga yang menanggung lama seniman Indonesia muda itu terbentuk di Madiun tapi eksis di Jogja jadi kalau itu sejarah itu nggak bisa takut nah di Jogja seniman Indonesia muda itu menempatin pindah 3 kali luar dan lainnya sampai yang paling terkenal dan paling lama itu di di depan Jogja Galeri sekarang di alu-alu tidur nah itu pas sekarang masih ada tempatnya tapi beda 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 gedeg sekarang itu masih ada dan disandalah para seniman berakhir Joyono dan sebagainya Sampai Terbetulah Sebuah organisasi baru Gara-gara orang Sin itu merasa Didaftar dalam pembagian Subsidi keuangan Yang didapat dari pemerintah Jadi seniman Indonesia itu dapat Support dari Kementerian Penelan Masa Soekarno Untuk membuat poster Poster perjualan Poster perolakannya Nah disitu kayaknya Ada persoalan Tantang sebuah Joyono dan Hendra dan Wakandi Akhirnya Hendra dan Wakandi Memisahkan diri membentuk perusahaan Nah disitulah Pecah Dua-duanya akhirnya Menjadi organisasi yang Sama maksudnya sama Existnya Sama sering-sering bikin event Artinya Tidak ada keadaan Melukis bersama Nah disitulah Pak Uta Haji Berhambung Jadi ini kita dapat melukis Stengol Jadi Belukis rakyat ini disitu Jadi Belukis rakyat ini Hanya menempat di Satu tempat saja Tidak ada di jalan tadi Kalimantan Kalimantan Samping Samping Matam Paklawan Semua negara Dibuja Yang dulu Kalau pengaturan Bapak Tersantara Setap Kurian Patunnya Pak Uta Haji Ya disitu Tentanya Cuma Sudah Berhambung Dan Belukis rakyat ini Dipimpin oleh Hendra Kalimantan Kemudian Anggotanya Banyak Ada Belasan Dua puluhan Sampai Tiga puluhan Yang Exis Sampai Tahun Lima 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 Terakhir Generasinya Batara Lutis Yang masih Tinggal Di sana Yang meninggalkan Sketsa Sketsa Masa Itu Kalau Kesehatan Semula Tidak Berorientasi Politik Tapi Akhirnya Pada tahun Lima Atas Tidak Kesehatan Kesehatan Lekra 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 Yang juga Berafimilasi Lekra Dengan BKI Dan Sampai Akhirnya Sudoyono Jumra Apandi Denganto Itu Diangkap Diangkap Sebagai Anggota DPRKRT Fraksi Partai Komunis Tapi Yang Yang Muncul Apa Apandi Yang Sebenarnya Kemudian Disusun Joyono Akhirnya Keluar Sebagai Agota PKI Dan Menikah Dengan Pros Pandang Wami Akhirnya Terlepas Joyono Tak pernah Diperjaga Karena Merasa Dia Bukan PKI Yang Marah Kendra Gunawan Diterima 17 Tahun Nah Akhirnya Sejumlah Agot Agot Apologis Rakyat Ini Teroptasi Oleh Situasi Politik Beberapa Diantaranya Keluar Sementara Ini Pak Gustaf Majid Belum Pernah Terlalu Data Apakah Beliau Bikin atau Bukan Belum Tahu Saya Jadi Termasuk Pak Edi Sunarzo Terlalu 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 Itu Pak Edi Sunarzo Keluar Dari Lukis Rakyat Kemudian Pak Pajar Sidiq Pak Pajar Sidiq Itu Keluar Bahkan Pak Pajar Sidiq Dikuyok Kuyok Karena Lukisannya Hanya Abstrak Kemudian Pak Di Seniman Lain Di luar Itu Pak G Sidar Kasudio Itu Juga Bandung Itu Terlalu Pak Hadio Juga Luar Karena Efek Poletika Mabuwan 25 Pelukis Rakyat Ini Menjadi Penting Untuk Dibaca Karena Dari Pelukis Rakyat Pah Pak Pusat Maji Mengalami Banyak Perkembangan Dalam Aspek Kekaryaan Meskipun Namanya Pelukis Rakyat Tetapi Pelajarannya Macam-macam Saya Ketika Menulis Buku Dula Mendapati Bahwa Pelukis Rakyat Juga Mengumpulkan Anak-anak Untuk Dilatih Jumlah Murid Anak-anak Itu Sampai Seratusan Orang Dan Saya Punya Motulnya Satu Laku Dilubungi Anak-anak Dan Bukti Yang Lain Yang Lebih Penting Lagi Dan Sangat Sektifkan Adalah Di Dula Itu Meminta Tujuh Anak-anak Asuh Yang Ada Di SIN Itu Untuk Pelukis Agresi Militer Dan Itu Bukunya Ada Itu Sebagai Bukti Paling Atletik Bagaimana Pelukis Pada Masa Agresi Militer 46-47-49 Itu Memperlakukan Seniman Sebagai Pencatat Sejarah Nah Itu Aja Masuk Disitu Agenda Pelukis Rakyat Dan SIN Itu Juga Macam-macam Ada Pelukis Bersama Di mana Karena Prinsip Pelukis Rakyat Itu Kelampangan Pelukis Langsung Di Lampangan Itu Yang Kemudian Dipakai Sebagai Konsep Pak Nisabaji Untuk Memperlakukan Bagaimana Sesungguhnya Seharusnya Saya Menjadi Seniman Itu Pada Masa Itu Penting Dan Pelajaran Penyewa Itu Memantung Jadi Apandi Itu Juga Memantung Meskipun Namanya Pelukis Rakyat Pelajaran Memantung Itu Juga Penting Pelukis Rakyat Belajar Memantung Dari Tukang Ijin Kata Pak Enci Sulanso Jadi Tukang Ijin Yang Ada Di Jalan Kalimuran Dikalimuran Dikalimuran Diminta Untuk Memperaktikkan Cara Menata Nah Dari Pelukis Rakyat Inilah Kita Akan Bertemu Prioritas Yang Menarik Salah Satunya Bagaimana Pelukis Rakyat Menjadi Mendapat Proyek Pengerjaan 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 Tuku Muda Semarang Sekarang Kita bisa Dikmati Semarang Jadi Kalau Semarang Mampir Ke sana Dan Kita bisa Dilihat Bagaimana Pekerjaan Pak Mustafa Pekerjaan Yang 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 Ini Ketika Proses Tuku Muda Semarang Dikerjakan Dan Itu Adalah Miniatur Tuku Muda Semarang Yang Fotonya Saya Dapat Dari Edith Sudarsua Pak Edith Sudarsua Itu Berjasa Betul Dalam Aspek Arsipan Karena Pak Edith Sudarsua Menyimpan 3.000 Foto Proses Bekerja Dari Tuku Semarang Sampai Patung-patung yang dibuat sekarang Terutama 3 patung Kesenang Soekarno Itu paling lancur di semua Prosesnya di dalam Penyecoran program dan sebagainya Ada semua Jadi kalau yang penelitian tentang patung-patung Ada di San Gilay Nah ini salah satu contoh Bagaimana untuk dia Oh jelas ya Itu ada Ada pintaran Disitu Pak Gustaf Wajib Bersama Hasil Bolden Hebra Gunawa dan Pak Kupus Itu Foto di samping Sisi Sisi makanan ya Dimana ketika Tunggak mau meresmikan Buku muda semangat Biasa pas cuman-cuman itu mikir aja Pembuatan itu biasanya Gak pernah mau panggil Makanya dia Berlombol di sana Setelah selesai baru untuk panen Buku muda semangatnya di depan sendiri Bersama Pak Edison Narco ya Itu ada nama-nama Para sumber tahun kesempatan Yang selama tahun Tahun-tahun itu Tahun 53 Ini pesawat Saya menulisnya sama Nah Bukaro sendiri Meresmikan patung Eh sorry Monumen Itu yang pertama kali Peresmian yang dilantang Masutano di Tugumalang Itu pertama kali Monumen yang dilantang Masutano Karena tahun 50 Beliau pindah ke Jakarta Ya Memimpin place itu ya Kemudian tahun 50 Kemalang Meresmikan ke Malang 53 Meresmikan ini Dan seterusnya lagi sampai Tahun 46 63 Ya sebelumnya Itu yang berlari Nah disinilah Kita bisa melihat Betapa pelukis rakyat itu Membentuk diri Menumpah diri Dengan sedemunya yang rupa Secara khusus Pak Ustam aja juga Membuat begini Kita tahu semua Tapi Kadang-kadang Tahu fotonya Nah ini Saya mendapatkan foto Dari Pak Sass juga Yang atas itu Masih-masih padahal Nah itu Seketika Pak Ustam aja Sudah usia sejak Dan Sampingnya masih muda Apalagi yang Muta wajib Ini beda Beda momen Kayaknya Karena rambutnya beda Ya Pekerjaan lama Pekerjaan lama Ya Tapi 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 Hampir sama Lebih Di bangsa Kalau ini Foto otika Ustam Patung ini Sudah ada di depan Teluk setelahnya Sedangkan ini adalah Peristiwa Dimana patung tersebut Masih dikerjakan Di Kalimutang Jadi ada Tiga patung Yang dikerjakan Di sana Patung Pak Dewan Patung Siapa? Satu lagi Patung Satu patung Pak Siapa? Patung 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 Sudirvan Patung Selesosan Patung Bukan Bukan Antara Antara pertama Turit Sumarjo Turit Sumarjo itu yang bikin Patung bus Jadi tiga patung ini Meta yang manteng Patung Sudirvan Sekarang ada di depan Ada gedung BPR DPI, Jalan Malibur Yang kemarin sempat dicat dan saya marah-marah Kemudian patung Mas Cokrami Eh, sorry Purim Sumaharjo itu ada di gedung aku Didisplay di halaman tengah Di gedung aku setelah pendidikan Yogyakarta Resultat sekarang ada di Tractor Semula di markasnya Peluris Rakyat Nah ini yang terjadi ketika itu Dan dikisahkan oleh putra Pak Sudhan Sob Yang kita anggota Peluris Rakyat Batu yang dipakai Sudirman itu untung Dan batu itu koron oleh penduduk setempat disakralkan Dasarnya Sudirman, bendera rundaman mereka Maka dipakai lari buku Batu tuh batu itu mati Hanya seniman yang mampu menanggungkan sayang-sayang Itu sebab betul-betul ya Jadi jangan sampai ketika membangun karya membuat karya gak dibutuh Ini jadi penting kan ketika masih di lokasi Dan pengangkutannya juga luar biasa Karena saat itu tidak banyak truk Yang bisa dipinjam atau disewa Dan kita tahu proses Membawa patung Pak Dirman lah yang paling sulit Sebenarnya ini hanya tiga yang terekspos Seharusnya ada beberapa lagi karya patung yang difoto Tapi tidak saya temukan Atau tidak saya temukan kecuali ada beberapa foto yang Pengerjaan patungnya di lokasi tempat Di mana Pak Dirman itu nanti diletakkan Jadi ini bagaimana kemudian Pak Dirman Akhirnya ke Pak Dirman, patung Pak Dirman ke Kedung DPR, 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 DPR sekarang itu Jadi Yang sekarang kan beda Dengan dua foto ini Sekarang sudah seperti taman Terbukan itu tidak ada air Tidak ada lotus Dan tidak ada lari jembatan Seperti ini Sekarang dipakai semua Di bali bulan itu Yang foto yang atas ini Adalah persian Bantu pertama konderasi patung General Sudirman Tanggal 10 Oktober 50 Dan Pak Ustam Haji ada disitu Di dalam foto ini Saya menemukan oleh Pak Ustam Haji Yang lain saya menemukan raja yang mirip Yang rupus Yang rupus Itu lobangnya disitu Sekarang diputuh seperti itu Di kompleksi yang sama Saat itu Baleubur hingga Serawai sekarang Pada Masa itu Tahun 53 Diadakanlah pameran patung modern Pertama di Indonesia Pelontonnya dibagasi Ini pakai rap야 Tali 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 Jadi ada bakar dan kayu Rapiah belum ada Plastik belum ada Mau apa 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 Nah ini patung-patung ini diakut Dan dikerjakan di tempat sebenarnya Tapi kemudian Tidak bisa dikembalikan Kemudian ke rumah masing-masing seniman, termasuk mungkin Pak Resta Pancis juga tidak akan mampu membawa ke kelargan Makanya dikirani disana ya, sama mahasiswa ya, kalau bisa dari kapis Akhirnya dijual, kalau dia bilang kelar jadi mahal Nah ini adalah bukti bagaimana seni modern, seni patut modern itu terjadi di Indonesia Sebelum pameran, ini belum ada pameran, artinya model itu adalah patung-patung yang tidak seperti candi Itu saja nama-nama, jadi sebelum ada bukti serangan, sebelum ada tembira ketawan dan kawan-kawan Yang namanya patung itu, ya gini nih patung, kalau bukan gini namanya arca, treco, candi Sekarang kan hampir sama masaji ya, kalau arca ya masih seperti itu ya Padahal arca itu patung Ini bagaimana bagaimana mereka melakukan eksistensi diri, kelompok yang akhirnya bisa berundurkan ke anak-anak pesta Baru dalam perembangan sejarah seni berupa di Indonesia Di lain-lain di Rapa, terus tamaji berhasil menjalankan visinya sebagai seniman dan kemudian bisa melakukan proses publikasi dengan baik Jadi kalau bisa dibilang pada masa-masa itu, ditulis di koran itu sesuatu yang mewah Sekarang udah ya, anda tinggal beri kabar dengan masalah atau impir, sudah jadilah Apalagi seniman dalam wartawannya, harus nulis tinggal dibikinin rilis gitu Ya belum, belum susah, masuk koran itu kemewahan Jadi tidak semua bisa masuk, apalagi koran atau majalah masa itu Itu dikerjakan dengan proses yang panjang Ya, tidak ada komputer gitu Ini salah satu hasil yang diberi Pak Sa, saya jatuhkan di sini Nah, bagaimana hubungan, hubungan Ustawa Ji dan Sukarno Ya, itu yang menarik, jadi saya menemukan foto ini Nah, ini pemerintah yang di koleksi Sukarno Itu pernah nusap, jelas juga Sekarang kondisinya sudah bagus lagi di restorasi Dan area ini dibeli Bung Gator pada tahun 55-51 Jelas sekali datanya ke Pak Sa, sekarang Ketika Presiden Sukarno berhujung ke Jangan Kulis Rakyat Ya, itu istri benar-benar wajah ini berjabat Yang ujungnya itu, apalagi ini tidak tahu Ini beramal atau berberan atau tidak sengaja Kok ya yang dikotong pasalaman sama istri Istri itu loh, kok gak sama pelukis gitu ya Ini dasar sebabnya Karena kalau saya dekot dari cerita pelantar berfotografi antara itu Sukarno memang sering sengaja untuk dipoto dengan fose tertentu Sehingga dia memang menghentikan diri untuk segeda dipoto akan Citra nya bisa dibaca seperti ini, seperti ini, seperti ini Karena kalau asal jalan dipoto, pasti goyang Tidak bagus fotonya Meskipun goyangnya sedikit Tapi ini menarik, ada lukisan dua di belakang atau tiga di belakang Kemudian penemuan semua lagi Tidak ada cowoknya Meskipun dipoto-foto yang lain ada di 55-55 Nah ini, ini bisa melihat, bagaimana kita melihat bagi Sukarno membeli lukisan Pak Rustamaji ketika di sanggatulis rakyat Nah, selain pemerintah, juga lukisan kakau daerah karya Sukarno Tidak ada lukisan koleksi Sukarno Kalau di dalam buku yang ditulis Pak Rustamawan itu Ditulis kemungkinan kata Pak Rustamawan Sukarno juga mengoleksi lukisan yang ada gambar bendera ini Saya tidak tahu apakah ini yang masuk Tetapi yang saya dapatkan, lukisan kapal selam ini memang tidak ada gambarnya Tetapi saya hanya mendapatkan dari daftar luk koleksi Presiden Sukarno yang dibuat oleh Stafnya tahun 1967 Jadi stafnya ini adalah Pak Kapur Pak Kapur ini sepupunya Pak Dula, lukis Dula Yang didugasi oleh Sukarno mencatat semua hal tentang koleksi-koleksinya Nah saya dapat datang ini dari anaknya Pak Kapur Nah anaknya Pak Kapur ini dekat dengan saya Karena beliau juga untuk saya meneliti lukisan-lukisan Pak Dula Jadi kita mulai di sini Jadi tahun koleksi Sukarno atau pada tahun 1967 Terdata ada seribu karya Di luar yang tidak berjadat saya tidak tahu Karena hanya sampai 2000 kisah Jadi bisa dibayangkan Berapa rumitnya menurus 2000 karya tanpa komputer Belum ada komputer Harta karun nasional, luar biasa Nah, harta karun salah satunya ada di foto ini Maka foto ini harus dibaca di sini Sukarno Kalau dulu Bu Rostawadji sempat menyopek foto Pak Rostawadji bersalamat dengan Sukarno Ini ada Sukarno kembali di sini Muka-muka Pak Rostawadji bertengah Nah, pohon ranta ini Kemudian tertulis atau terpengaruh di buku koleksi Sukarno Tapi ini koleksi utama yang edisi pertama Yang di sini dulu ada Jadi dibuat dua kali Yang edisi pertama ini adalah Kompilasi Dula Tahun 1956 Tahun 1956 2002 Kalau biaya yang apalaku Saya akan apalaku tak biasa Nah, setelah Sukarno jalan-jalan melihat Ruangan yang sudah dipeluhi serangan Akhirnya mereka foto baru Cuma masangatnya di foto ini Gak ada Pak Rostawadji Percaya Pak Rostawadji di sini atau gak? Di sini gak ada Ternyata fotografer lain jahat Ternyata ada Pak Rostawadji di sini Ini sama lalu Ini sama lalu Ini foto terbaik Yang diambil oleh Sekrek Sekrek kalau gak tahu Yang masih disimpan Sekrek yang kemudian juga disimpan oleh Bukartika Mami Kartika Mami Kartika itu yang ini loh Bukartika yang saat itu masih bersuami Ini Sabtu Uduruyo Ini Sabtu Uduruyo Ini penantu dan bapak ini Sekrek yang masih hidup itu satu Pak Apa yang Pak Sutopo baru meninggal yang umum 15 itu Pak Sutopo Saya lupa Selain Bukartika Ada satu lagi yang masih hidup Pak Sutopo Pak Sutopo Pak Sutopo Pak Sutopo Ada satu lagi Sekarang sudah gak bisa berjalan Stroke Ada dua lagi Ini Dari Pak Patawaji Dan sebagainya Ini Memperlihatkan Berdekatan Mereka dengan Soekarno Sehingga Kita bisa Membaca Mengapa Soekarno Sedemikian banyak Koneksinya Karena memang Amat dekat dengan Soekarno Dan kadang-kadang juga Cara membelinya Beridik juga Cukarno Membeli Lukisannya Beridik Biasanya yang Yang menjadi perantara itu Melukis Sundarso Sama Dula Jadi kalau ada Gaji Dibayarkan sekian untuk Lukisan siapa Tidak terus-terusan Kadang-kadang Kayak Apadi juga nagih Ke Gedung Agung Ke Soekarno Didapatnya Bukan wah Tapi beras Atau pakaian-pakaian Bekas Ya Soekarno Saya sih bawa-bawa aja Bekas Nah itu Kedekatan itu Menciptakan situasi Atau komunikasi Walaupun Kisah-kisah yang Luar biasa Sehingga bisa Bisa kita Bagaimana Bawa Semua Kalau tidak ada Orang-orang Barang-orang Soekarno Seperti ini Belum tentu Kita punya aset Terkumpul Dengan baik Jadi Sampai hari ini Banyak kolektor-kolektor Interklasional itu Menyatakan Hormat Di Soekarno Gara-gara Beliau Memkoneksi Indonesia Kayakkan Kalau di Indonesia Tidak punya koneksi Itu Tapi kayak Negara-negara Biasa Biasa Merusak Karya Biasa Tidak pernah Melestarikan Hasil Peringkatan Kebudayaan Nah ini Foto ini juga bagian Dari proses-proses Semacam itu Nah Saya tadi sempat Mengatakan Bahwa Belumis Rakyat Saya juga mengimbas Ke dunia politik Maka Ketika Tahun 50-an PKI sudah Boleh sangat kuat Ingat Bahwa PKI itu Adalah Partai ketiga Terbesar Selain NU Dan UPNI Yang kemudian Bisa Menjadi Bagian Penting Dalam Perpolitikan Di Indonesia Nah Partai Yang paling peduli Seni itu Ya PKI Ya Makanya Situasi Di Jakarta Kalau Di Jogja Kalau sudah ada Kampanye PKI Itu Senimannya Dan rakyatnya Mesti rame Pernah suatu kali Kampanye di Alun-Alun Tara Rapopo Jakarta itu Disitu Bukan hanya Musik Yang digelar Tapi juga Matung Langsung Di lokasi Jadi kalau sekarang Cuman ada Bentar Cuman nyanyi Atau Orasi Itu Ada yang matung Ada yang lukis Adalah Itu Betapa meriahnya Mereka Betapa kaya Kemudian diusung Ke Perlahan Banyak Partai Untuk Ditelar Menarik Minat Rakyat Bersama-sama Memilih Misalnya Memilih PKI Inbas itu Adalah Pamela Lukis Lukis Rakyat Terutama Atas Payung Lekra Lembaga Kebudayaan Rakyat Merupakan Lembaga Kebudayaan PKI Itu Bergulir Terus Menerus Jadi Pamela Pamela Yang diselenggarakan Oleh Lekra Itu Selalu Dipenuhi Orang Banya Dan Selalu Menguasai Publikasi Salah Salah satunya Yang mengulis Akhirnya Ini Saya temukan Hasil Pamela Yang Dibuka Oleh Sukarno Dalam Ternyata Hari Paki Yang Ditulis Atau Yang Harian Rakyat Harian Rakyat Selain Harian Rakyat Ada Bintang Timur Ada Apalagi Yang Kalau Dibandingkan Sekarang Tidak ada Papanya Dulu Media Masa Langsung Perbal Sarang Si A Si B Tulis Tapi Tidak ada Yang untut Karena Pengadilan Tidak ada Apalagi Pasal Pasal Sarpah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Orangnya Jadi Kuat Vedah Sekarang Tidak sedikit-sedikit langsung proses buru diri nah disini kita bisa melihat bahwa pameran itu sampai dicatat berapa karya yang ditampilkan jadi kalau hari ini kalian bikin berilis di media masa langsung tulis kalian berapa karya masing-masing buat kami para peneliti sangat penting apalagi ditulis lupisan apa videonya penting dimublikasi meskipun nanti tidak dibuat di koran paling kan kalau sudah ada rilisnya pras rilisnya itu ada daftar yang mirip katalog tapi fotokopian melalui soft file itu itu penting karena nanti karya-karya itu akan dilajak kemana pun berada hari ini semua lupisan karya para maestro kita itu hampir berharga tinggi semua meskipun kadang-kadang tidak signifikan karya itu jadi lama-lama kalau misalnya hari ini ada sekelompok kolektor ingin membuat pameran si maestro satu, maestro dua itu pasti akhirnya juga akan tinggi lama-lama tinggi tidak ada keripisan yang dikerjakan para maestro itu akan menurun harganya tidak pernah ada selalu mencari korban berikutnya korban itu artinya yang lebih mahal itu selalu begitu nah keberhasilan itu sampai akhirnya nah keberhasilan itu sampai akhirnya Pak Mustafa Cik juga dicatat di kopenia yang hari ini sudah dianggap soal kemama di Star Weekly tahun 34-28 bapak-bapak pasti Star Weekly Star Weekly ini salah satu jurnalistnya adalah PKU Young PKU Young itu pendiri kompas tahun 65 kompas berdiri jadi ini tempat belajarannya pendiri kompas Star Weekly yang punya cahaya istiakwa isinya kebanyakan berita-berita tentang film selebritis kaya hidup dan kebanyakan berita-berita tentang Tionghoa nah ini khusus tiba-tiba ada peninformasi pameran di galeri Taman Seni Rumah di Jakarta di Jalan Dora kalau kalau saya cerita tentang dunia pergaleri pergaleri yang di Jakarta itu juga sudah lengkap sebenarnya tapi tapi ini di Jakarta Anda nanti dibaca aja oh tidak jelas ya dan lagi yang di Mosho Mosho itu itu bisa di oke ya itu akhirnya kan bisa menjawab sedikit demi sedikit gitu ya meskipun tidak ada tidak ada perintah bahwa Pak Rusta Fajib pernah ke luar negeri bisa jadi memang ia mendapat pesanan untuk melukis suatu foto suasana di luar negeri dan kemudian dibawa ke luar negeri kriokasi pemesan bisa jadi begitu karena orang-orang yang belajar pada masa itu meskipun mengaku itu kan mereka bergesekan dengan para seniman-seniman besar artinya seniman besar itu seperti Hedra Gunawan, Sujoyono itu bukan orang sembarangan mereka itu gak cukup gak hanya cakep di teknis tetapi juga kuat di pikiran mereka punya energi besar untuk mengaruhi orang itu yang penting jadi gak cukup hanya dengan lukis hidupnya bahkan kadang-kadang istrinya banyak kan maka energinya besar itu kali ini jadi Makanya Presiden itu atau Raja Jangan 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 Satu Atau kalau kewarisi itu Bisa istrinya banyak Menjuali Pak Rusta Maci Jadi pembelajaran Pak Rusta Maci terkuat ya memang dikulupis rakyat Jadi ketika tergesekan dengan para seniman-seniman itu Terus menerus terjadi Dan itu fungsinya organisasi Artinya organisasi tidak hanya tempat kumpul Atau tempat kita merasa bersama gitu Tetapi tempat dimana kita juga merasa bahwa harus ada pernikahan Ketika kita menjadi anggota sebuah sebuah perkumpulan Jadi kalau misalnya hari ini ada Mas Ren Ada teman-teman muda yang bekerja Berorganisasi untuk dunia ya Itu adalah cara terbaik sebenarnya Daripada kita tidak berorganisasi Kita itu hidup sendiri Selayap hidup sendiri Sudah tidak punya teman Tidak punya untuk saling kritik Tidak punya untuk gini-gini Gitu Atau nilai duit Utang itu kita susahkan Akhirnya bunuh diri Dikur sendirian Waduh Saya asetnya hilang sendiri Nah lukis rakyat itu membentuk semua Dan memang berat bagi Indra Gunawan ketika memimpin lukis rakyat Karena hampir semua harta kemarga Indra Gunawan itu sudah dianggap harta organisasi Sampai janitnya Pak Jari istrinya Pak Indra Gunawan dipakai untuk melukis Jari istrinya lukis Tapi ketika dapat uang ya Pak Indra sendiri yang mengolah Tapi ya uang berapapun untuk organisasi pasti habis Gak mungkin kaya gitu gara-gara dapat subsidi dari negara Jadi itu alasan mengapa kemudian pelukis rakyat menjadi salah satu tempat Di mana sejarah menjadi berkembang Soalnya tentu saja di sisi terbentuk Ada Akademi Seni Rupa Indonesia yang asli Yang juga memiliki sejarah sendiri Seniwan Indonesia juga ada sendiri Seniwan Indonesia juga ada sendiri Seniwan Indonesia juga ada sendiri Kemudian ada di luar pelukis rakyat yang juga eksis seperti PTPI Pusat Enaga Pelukis di Indonesia Yang orang-orangnya, orang-orang asli Jogja di dunia Bukan pindahan dari Jakarta Nah itu bergerak bersama Sehingga mengapa Jogja menjadi dinamis Di ada negara tetap kumpul orang-orang yang punya energi besar Jadi disini muncul sejumlah nama yang bukan dari Jogja Sudah luar pameran dan di responasi Nah ini ada foto, ada dua foto ya Ini pameran di Jakarta ini apa ya? Dalaman satu di tim ya Pakai lalu beliau di tim Didatangi oleh Pakai Presiden Dan Malik Yang buka Yang buka ya Yang buka ya Yang buka ya Yang buka ya Pembukaan Artinya apa? Dari aspek jaringan sosialnya Pak Kustamaji sudah sangat dekat Jadi kalau Kalau kemudian Mengimbaskan nilai yang dikasih Semacam ini Ya otomatis Mudah-mudah Seorang seniman akan di ekspos oleh Oleh media masak Kalau dilihat dari yang buka saja Sudah sangat penting ya Otomatis Senimannya eksis Jadi itu adalah Jadi seniman eksis Nah ini jaringan internasional Ini juga kontodasi di Angkat Salah Nah ini hubungan dekat dengan Pelulis Basuki Abdullah Uum Uum Nah ya Apulis Basuki Abdullah Yang bawah Ini gojek Ini gojek Ini Masuki Abdullah itu juga suka gojek Gojek Gojeknya itu apa Pak? Suka bawa Main kan ular Ular-ulangan itu Terus dikeluarin di bulu Semua kakwe Lalu ketawa-tawa Gimana Pak? Aku benar, aku benar, aku benar, benar, aku benar, aku benar, aku benar, aku benar, aku benar, aku benar. Ini di, di, teatro. Jadi bisa, dan sebenarnya juga sering pameran-pameran gitu ya, dan kadang-kadang juga membeli benda-benda merchandise-nya. Jadi masyarakat itu sukanya, kalau beli karya ini gak benar, jadi masyarakat itu gak beli karya Berarti seringkarya, dan suka eje-ejean sama Jujoyono, sama Abdullah, sama Jehan gitu Jadi jadinya semua itu menariknya hubungan dengan mereka, para sembungan, senang untuk saling buyuh Jadi itu sebentar, silakan mulai bertanya, moga-moga bertanyaannya gak sesulit ujian Hehehe Begian mas Mari untuk menjati berbicara ini, sudah sudah Bangga-bangga, kalau tanya berjalan, kalau disampaikan lagi Komentar atau tanggapan bolehlah Bagaimana menaruh kondisi sosial dan juga politik pada masa 60-an, sampai 70-an itu Sehingga Bagaimana menaruh kondisi sosial dan juga politik pada masa 60-an, sampai 70-an itu Yang merubah banyak seni man Dan bahkan ada juga seni man yang kayak banyak state Istilahnya, mungkin dari melukis yang dengan gaya A terus menguji yang berubah ke gaya B dan seterusnya bahkan ada seniman yang dari seni lukis beralih ke kabar seni yang lainnya atau mungkin bahkan sempat lapas tamansi setelahnya lebih konsen ke menulisnya dan sebagainya iklim sosiopolitik waktu itu seberapa besar pengamalan juga dengan seniman semua yang lain baik tahun 50 kalau tidak salah BKI juga lahir kemudian Lekra juga ada tahun 1810 yaitu 1710 tahun 1950, Lekra, BKI sebelumnya nah tahun 1950 itu saya cakap dulu ya dari aspek pendidikan terakhir dua perguruan tinggi seni yang sekarang masih ada satu asri, yang kedua sebelumnya ITP Departemen Setelah Rupa itu kita lebih banyak sekarang kita sehat di ITP tahun 59 kemudian ITP ini menjadi ITP tahun 59 jadi saat itu sebelum jadi ITP dinamakan Departemen Setelah Rupa University Indonesia yang ke-9 jadi bagian dari UI jurusan taktik dan segini kemudian jurusan ekonominya di unhas setara untuk unhas dulu itu UI jurusan ekonomi jadi kayak gitu akhirnya tahun 59 Soekarno meresmikan ITP semua jadi ITP kalau ada di Bandung itu ITP nah di tahun 50 bulan Januari 15 Januari 50 itu asri berdiri nah dengan pendirian dua akademi seni itu secara otomatis dunia seni rupa menjadi lebih ramai dari sebelumnya perkembangan seni tidak hanya bicara tentang tema-tema revolusi perjualan dan perang tetapi juga sudah mulai dibincangkan topik-topik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari jadi nyegak bersama pasar, gunung, candi, lapantai dan sebagainya itu berbeda plus perbedaan antara ITP dan asri saat itu sangat sendirikan karena ITP diajari pola berpikir Eropa sehingga perkembangan aliran, pemikiran itu jauh lebih banyak hariannya dan yang berkembangan di ITP bukan aliran realisme justru keabstrak kecenderungan ekspresionisme kemurni, kemurni lulusan seni, teknik sedangkan di asri pada saat itu lebih berkembang ke gerakan realisme jadi apa yang ada di depan kita itu yang bisa digambang makanya kemudian kontekstualisasi jalan masih kuat di asri sedangkan di asri diajar oleh para senipan senipan Belanda di ITP jadi asri diajar oleh para otodidak apati, gendera, gendawan yang gak otodidak cuma direkturnya RJKK asri, lulusan Belanda jadi sebenarnya asri dan ITP ini sama-sama diajari orang Belanda dan satunya murid kalau di ITP asri orang Belanda pribumi yang Belanda nah itu pergerak dinamika pendidikan sudah mulai muncul sampai akhirnya lembaga pendidikan lain muncul nah di sisi politik tentu aja ramai karena pergerakan politik saat itu juga saling merebut masa ya dan PKI berhasil merebut peranian lebih dari para senipan sehingga para senipan banyak yang mengikut sertakan diri kesalahan dan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh PKI itu lebih banyak memberi kesempatan pada senipan untuk bisa berekspresi masalahnya itu jadi senipan merasa punya wadah punya duit di sini ada duit, ada dana, ada dana hidupan di sini jadi tahun 50-an sampai akhirnya tahun 60-an muncul muncul polongi besar yang disebut mani polong dan mani kebun mani kera dan mani kebun satunya mani kera itu sperma kera satunya sperma gerbol manifesto kerayakan dan manifesto kebudayaan jadi para senipan-senipan kiri senang sekali dengan manifesto kerayaan karena abis itu muncul konsep-konsep yang menyatarkan bagaimana seharusnya menjadi senipan di Indonesia yang yang membela rakyat tidak membela para perjuang para orang kaya hanya bicara mengenai lapisan lagu di koleksi, nah ini kesukian dininya dan sebagainya nah lawan ya mani kebun manifesto kebudayaan manifesto kebudayaan itu dibela para pemikir-pemikir yang sekarang yang sedang memuncak gigi di sini tapi tradisi itu masih tetap ada sampai sekarang tradisi apa? ya itu dua dua itu ya masih berkembang nah cuma pada saat itu menjadi menjadi lagu yang formal karena suka Allah justru membela mani kebunis itu dihabisin dihabisin sampai kemudian dihabisin itu artinya tapi tidak diberi uang sama sekali jika pameran dibeli tidak bisa-bisa di koran di hadiah rakyat dan sebagainya makanya lukisan abstrak lukisan impresionis lukisan yang hanya terkait urusan teknik itu sama sekali tidak diberi tempat bahkan post-trust itu dicampang karena gambarnya ya di penjara bahkan di penjara itu gara-gara cuma musiknya dianggap oleh sumpah-murna ngaknya gelong aja cuma bicara dirinya sendiri apolitis ya jadi orang-orang kata kubis itu kan anti-multi sehingga dianggap tidak Indonesia itu dinamika pertentangan antara dua buku itu menguat di dunia sendiri bukan dari seni rupa segala seni sastra paling kuat terlihat sekali sastra sastra panik keras yang menitupu itu luar biasa beda nah itu kemudian tercakap di beberapa buku yang hari ini Anda bisa belajar ini misalnya di prahara budaya bahwa buku-buku yang ditetapkan oleh para saksi sejarah atau pelaku sejarah yang ikut dalam perpapulasi itu dan menurut di demikian apa perkembangan seni rupa di era 60-an 60-an itu juga memunculkan sangga-sangga seni jadi akademi-akademi di tahun 50-an itu muncul kemudian di era setelah munculnya akademi sangga-sangga seni muncul selain selain yang sudah ada ini lukis rakyat si dan BTPP di tahun 46 eh sorry 46 itu baru ada Pak Cokotoke Amro Selatalsyah dan anggota-anggota sangga-sangga Budi Taro itu baru pas Masri dan kemudian tahun 2 tahun itu 2 kemudian tahun 2020 muncul sangga-sangga Budi Taro dimana mereka itu para orang-orang diri itu tumbuh jadi Pak Amro Selatalsyah terus Selam Budiman kemudian Amro Cokotoke Bisbah Amrin sampai 12 orang itu melakukan sangga Budi Taro yang berafiliasi dengan LERA bukan PKI mereka tapi karena kayak gayanya gitu ideologi angkat kiri dicapai gitu si tersipai pokoknya Pak Poke akhirnya ke penjara itu penjara Pak Poke tau gak dimana di Beteng Bredebu jadi kalau Pak Poke ke sana itu kayak penunduni masa lalu yang yang tidak selamat itu Ubus Ubus itu gak selamat terbunuhkan akibat perbedaan ideologi semacam itu dan beberapa sastrawan yang udah di di asingkan di Gua Mulu itu itu hanya hasil dari pergolakan Manikura Manikastur dan itu sebelum sebelum akhirnya terjadi G15 TKN sebenarnya peringat gerakan 30 sastra itu bukan hanya berhibas secara politik bagi banyak tapi juga berhukum keberadaan dan pergolakan semangat itu hari ini kita tidak rasakan karena persoalan politik negeri ini pasti persoalan intem rau partai sendiri yang tidak 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 punya karakteristik yang sangat berbeda hampir semua partai sama disini dengan omongnya aja beda nah tahun-tahun 60an itu kecenderungan kekiri-kirian itu memang lebih kuat karena sampai Soekarno sendiri membelah sampai akhirnya muncul tasakom nasionalis agama dan komunis itu mau disatukan cuman para para apa para kontra Soekarno itu juga kuat terjadi peristiwa itu bahwa dia bilang semua apa yang menjadi berjalanan jadi persoalan bagaimana para seniman bertahan hidup ya lebih kurang hidup sedangkan di aspek pasar kita bicara pasar pada saat pasar hidup seperti sekarang seniman-seniman memang tidak tidak banyak yang bercerita bahwa pada pasal-pasal itu lukisan lukisannya pameran beli saya hanya mendapatkan informasi bahwa hanya beberapa orang saja yang yang dibeli salah satunya misalnya hidra gudawan hidra gudawan itu selama tahun 50-60 itu banyak diakses atau dibeli oleh para anggota DPR yang temannya juga dan nanti pada akhirnya ketika hidra gudawan dipenjara pada masalah terbaru itu karyanya justru laku ke penjara maksudnya laku itu yang dibeli sama sipir sama luar kemudian dia sendiri sih gak dapat cuma dapat kanvas suruh gambar terus ke penjara nah selain itu saja sebagai salah satu kolektor yang paling banyak pembeli tidak banyak kolektor yang bisa ditandai ke masa itu hanya apa saja yang namanya tidak 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 ada malik contoh kolektor setelah jadi bisa dibayangkan pada saat itu seniman-seniman yang sebenarnya juga tidak banyak tidak sebanyak seniman dari ini tetapi kolektornya juga gak banyak jadi seniman-seniman itu berebut kolektor galeri-galeri sering membuat pameran kalau di Bali lebih banyak yang beli bulai-bulai bulai-bulai itu informasi yang saya dapat kayak Agus Jaya kemudian yang indera di Bali itu sudah sudah hidup dari pulis hidup dari halis itu bagaimana keinginan ekonomi para seniman tentu saja persoalan teknik Pak Edi Sundariso itu pernah cerita kalau pada saat di Pelukis Rakyat ya pada saat di Pelukis Rakyat tahun 47 ke 50 itu amat sulit mendapatkan kanvas amat sulit artinya kalau gak ikut Pelukis Rakyat mungkin gak dapatkan kanvas nah cantinya itu bukan cantinya tubuhan itu tersedia terus menurus enggak Pak Edi sering cerita bahwa bercerita bahwa malah justru sering menggunakan kuyer istilah Pak Edi Sundariso itu kuyer bukan cant kuyer kebelit itu kungsi warna-warni nah itu diaduk kayak jaman renaissance dulu diaduk campur lenoli sendiri jadi yang bisa mereka lakukan yang setiap hari lakukan adalah nyeket makanya sketsa itu amat kuat pada diri para pelukis-pelukis Jogja karena gak ada lagi yang paling bisa memberi apa media agar bisa berkarya terus dulu dan campuran bahan-bahan lainnya amat sulit didapat tahun 40-an ke 50-an baru tahun tahun 50-60 itu sudah gak boleh lumayan meskipun juga tidak semudah sekarang seniman yang terus-menerus menggunakan kanvas sangat bagus itu Basbuk Abdullah saja karena Basbuk Abdullah sejak jaman Jepang sudah terkenal dan kaya itu dibeli para pembesar Jepang pembesar Belanda jadi itu itu terjadi jadi ketika masa perang revolusi orang-orang Belanda pun dibeli jadi pambuk itu juga pernah beli karya Angus Jaya karya apa-sanya kacam-macam tapi tidak terlacak kemana sekarang jadi wajar saatnya ada karya-karya penukis pasal revolusi itu di luar negeri jadi hari ini saya dan sejumlah teman-teman peneliti sejarah sederupa itu juga tengah berkejar-kejaran dengan para peneliti asing untuk bisa menjabatkan bagaimana penulisan sejarah sederupa Indonesia harus ditulis karena sampai hari ini ini tidak ada buku sejarah yang mengatik dipercaya semua orang saya yang diisi kemudian ada yang di Sreger yang ada di ITB itu juga terus-terus membuat kajian supaya buku sejarah sendirupa Indonesia itu terbit supaya lebih jelas itu buku yang salah pertama ini dipakai hanya buku Claire Hall yang tapi tahun 69 69 masih kita pakai padahal banyak sekali perkembangan yang terjadi yang juga masuk buku itu 69 artinya tahun 70 ke sekarang itu tidak apalagi setelah nomornya nah di sela-selah itulah teman-teman saya harapkan untuk bisa mencatat proses-proses kerja itu sebagai aksi tadi tibalah ketika peneliti menulis semua sudah tersedia itu gunanya aksi itu mas bukannya aksi cincin aja silahkan yang lain langsung aja hukum ada sesi pertama sesi silahkan yang dikaraskan aksi juga HBSO itu 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 kalau di HBSO kan kalau saya ada 100 ribu sekat ya HBSO salah satu sanggal yang saya kira setengah akademi setengah sanggal HBSO Hibunan Budaya Solo Surakarta itu berdiri tahun 50 yang saya punya dan di sana diajar oleh sejumlah penelukis-penelukis senior dan tidak hanya seni lukis tapi juga teater musik seni tradisi sudah diajarkan di dalam salah satu HBSO itu Pak Puan Basan lah betul diajar apa Pak Dula Pak Dula Pak Dula Pak Dula itu generasi generasi masih di Jawa 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 sampai ke munculnya Sandar Peceng di Bani itu juga Pak ini ada saksi saksi hijau penting untuk itu baik kita masuk masa tradisi dari asli ini saya ikut jadi saksi saya pergantian dari asli keisi tahun 1974 ya iya iya Pak kalau saya coba kalau sebenarnya Pak karena itu punya tulisannya Pak Bersamaci itu sudah apa kalau pilihan dari sekarang yang data yang sampungnya hanya terikut 2 saya ini saya belum temukan lagi karena memang pertemuan antara Sekarno dan Bersamaci saya masih belum bisa belum bisa melacak kapan saja selain yang tadi selain yang tadi di Belonges Raya ya gitu padahal Bung Karno itu juga bertemu para seniman yang diakrapi kira-kira sampai 30-an sampai 50-an seniman yang diakrapi artinya ada foto yang tersedia sampai 50 berupa tapi Pak Rusta Paci belum ketemu informasi terakhir ya di Sobacet Bu Rusta Paci mana ada 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 yang paling mungkin pertemuan antara Sekarno dan Rusta Paci itu terjadi pada saat pembuatan Pak Bapak U Tanya Indonesia karena itu proyek besar dan sudah kaya ini bertanya dari mana pembuatan Pak Bapak U Terus Ja Kita seru apa Basically selesai Pak Taci litu ada siapalaki yang cins cantidad Oh iya betul. Terima kasih sudah di takdir. Jadi di Kelantan itu setidaknya tercatat tiga maestro. Satu Pak Restarwaji, generasi pertama yang paling terlihat. Kemudian yang kedua adalah Irsal. Irsal itu dari sini ya Pak? Dari kating itu. Pak Irsal itu mahasiswa ASRI tahun 1957 atau 1958. Kemudian lulus menjadi dosen ASRI. Cuma setahun atau dua tahun kemudian menjadi pegawai negeri di Departemen Kementerian dan Kementerian. Dan akhirnya beliau mengurus segala hal urusan pameran sendiri rumah di seluruh Indonesia. Oh enak ya? Masih. Beliau pernah pameran di Sulawesi, di mana. Gara-gara jadi pegawai Kementerian. Kalau mau pameran dananya ada ya di situ. Jadi BNS itu. Tapi tidak pembayaran. Bidang pameran. Jadi malah lebih baik. Nah yang ketiga, Pak Dian Sudara. Jadi bisa dikatakan bahwa Kelantan yang tiga itu sudah sangat banyak. Dibanding misalnya Solo-Solo yang terjaga Dula dan Basri Abdullah. Kalau Dian dari asalnya. Kelincuin. Kelincuin belum, Pak. Belum. Meskipun dikenal ya. Tapi belum menjadi bagian dari sejarah utama. Yang saya maksud di sini adalah sejarah utama. Pak Yersang itu menjadi penting karena beliau itu penerus gaya dekoratif. Yang sangat kental. Luar biasa. Karyanya sangat detail. Dan saya juga tidak habis pikir. Kalau melukis sebesar segini saja bisa satu bulan. Sama dengan realis gini ya. Tapi itu dekoratif. Dan karyanya bagus. Banyak maksud saya. Banyak. Maksudnya banyak ini. Banyak sekali seperti Basri Abdullah atau Dula gitu. Tapi hari ini Yersang menjadi salah satu seniman yang laku di pasar. Karena memang dia punya posisi sendiri. Tidak sama dengan Pak Ustamaci. Tidak sama dengan Sujoyono. Jadi Pak Ustam berani menempatkan diri. Karena dia tahu bahwa hanya saya yang bisa berada di sini. Yang lain yang akan lalu. Jadi prinsip semacam itu juga harus kalian tetapkan di diri. Jadi tidak usah takut pasar akan menyerah atau tidak. Tapi paling tidak perubah muda punya tiga keterampilan yang harus di dirimu. Sini menunjukkan dirimu. Ini nasihat proses di mana cuma sini. Tadi cerita tentang proses di sejarah sini. Sekarang cuma sini. Jadi kita punya keterampilan kaki seder. Melukis pinter. Buat komposisi pinter. Cepat pinter ya. Bindipang buat pake hati. Kemudian keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu cara berguna. Menjalin relasi dengan siapapun. Jadi kalau bisa keterampilan sosial itu didukung dengan bacaan yang banyak. Wawasan yang luas. Jadi ketika kalian misalnya ketemu politikus. Jangan cerita tulisan kalian sendiri. Ceritalah hobi dia. Hobi dia kita kenali. Kemudian kita mengenal hobi dia ya. Ditanya dulu. Kok enggak saya hobinya ini? Wah masuk ke sana. Jadi hobi itu bukan sebarang. Hobi itu salah satu perk yang penting. Karena kalau itu hobinya, hobinya. Hobi saya keliling dunia pak. Wah asih itu pak baru dilukis lagi. Kalian bisa ikut. Nanti saya cakap nanti pak. Saya jadi dokumentatornya bapak lewat lukisannya. Jadi benar ya pak. Itu jadi. Makanya bahasa, bacaan juga harus ditambah terus-menerus. Minimal satu tahun sama dengan bulannya lah. 12 buku lah ya. Sudah begitu. Sudah dilakukan. Sudah begitu. Sudah begitu. Sudah begitu. Ya Quran yang dibaca. Ya dia yang baik juga dibaca. Yang ketiga adalah keterampilan. Ya saya tidak bisa ingin ikutan. Keterampilan finansial. Jadi bagaimana kalian juga harus mengurus keterampilan ekonomi. Ya. Antara diri sendiri, keluarga dan sebagian orang yang berhubungan dengan masyarakat luas. Jadi keterampilan semacam ini juga harus kita punya. Jangan kalau ada lelisan laku langsung beli kulkas semua. Tidak bisa menghindar dari kesalahan-kesalahan kreatifitas. Tidak bisa menghindar dari kesalahan-kesalahan kreatifitas. Saya. Itu ya. Nah Mahrib. Bagaimana Pak? Pak Kurnal. Bisa. 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 Jawa Jakarta Sehari bisa gitu Kan Kalian gak pernah membayangkan Paperan tahun 40an itu kayak apa Katalognya kayak apa Ada katalognya Ada katalognya Berarti berarti Seriwan Belanda Enggak sih Ya sejoyor itu salah satu Tapi banyak karya-karya Beberapa kali Kita melihatkan Berapa kali di Bataknya Kalau Berarti Burunya itu sebelum aja Lembaga pendidikan itu Dikatakan senyuman itu Hidak-hidak Masa dulu pendidikan di Belanda Hidaknya tetep aja Proses pake-pake Kayak Pasangan Bagaimana cara terbaik Belajar ya Kelompok Cara paling murah Hal ekonomis itu Jepangnya udah Ya lembaga Tapi itu kan lembaga untuk Mengumpulkan senyuman Guna propaganda Jepang Ya Senyuman dia sendiri Disuruh untuk Bela Jepang Ya Ini prasisi Bapak ada Kelan-kelan itu Kita Disuruh untuk Kita pening banget Masjur Tepat itu Tinggal yang Koran Koran apa Orang Dia sering Ya Tahun 50-an lah Majalah-majalah Majalah-majalah Yang mengundangkan karya seni Sehingga salah satu cara Dapat di dunia Di samping beberapa seniman Juga sastrawan Maksudnya beberapa bukit Sudah sastrawan Jadi pinter-pinter Masjur Iyak Pasal Saya bukan berlalu Saya Paling Belum ditemukan Melukis lain Satu Dalam Sesetengah Yang itu ada penulis istana penulis kraton tapi kan dia cuma seluruh kraton gak bisa hidup sebagai idealis artis jadi di pesenin kraton gak banyak pesenin kraton kayak disini yang orientasinya cuma pesenan kalau banyak pesenan banyak uang tapi gak ada impian atau fantasi kira-kira mengenal haksur jadi wadah masyarakat itu memang orientasi melukasi itu memang karena produksi di pesen kan setelah dan salah telah belajarnya untuk latihan dan pesen jadi dia disuruh oleh orang lain untuk gambar gambar lingkungan kebudayaan jadi gambar bubuk gambar akuin gambar tidak tahu itu di beli di beli oleh mereka terus setelah tahu ke Belanda gambarlah dia seperti yang dia ingin ya memang tidak ada orang masyarakat mengenal haksur tersinutin di Indonesia. itu orang lewati mengenal haksur jadi pikiran-pikiran pikiran pengen masa terbentuk tentang lukisan itu beda-beda Zaman Renkaisan 1500, tahun 1500, yang namanya lukisan untuk gambarnya harus kitab suci Harus isinya tentang kitab suci, people, tentang kontan-kontan di dalam, itu lukisan Kalau tidak gambar lukisan, tidak ada bagian macam apa, kecuali pesanan raja Itu lukisan juga, tidak ada yang lain, tidak pernah ada berlukis yang gambarnya aneh-aneh, sampai sekarang Nah orientasi kayak adon soal itu aneh, mengapa jadi penting? Karena memang pikirannya terbelah, jadi penting Jadi setelah paham tentang lukisan yang bermacam-macam, Sujoyo menambahin, menambahin mancana Konsep-konsep nasional sebuah, yang didapatkan Indonesia itu kayak apa sih? Aku yang paling tahu, itu omongin Padahal yoga aja jelas, maksudnya Indonesia juga Sekarang mbak sendiri lupa untuk koren Indonesia itu tanya apa, mesti gantok-gantokan Jaman dahulu juga Yang Indonesia yang kayak gini, enggak, kayak gini Jamannya senangnya yang tadi, bukan iklan juga Gantok-gantokan soal ke Indonesia Padahal ini, yang digambarkan Indonesia itu harus terakhir lagi Kan tidak saya setuju Itu dipolitisir, terus kalau pahamnya Wajib juga lalu Aku yang jelas Aku yang jelas itu Maksudnya politik kan Meng-exploitasi kebudayaan Ya Allah Ya Allah Dari ini Masih, masih belum kesenian Aku juga akan pakai Kecuali dan dulu Pameran kisahan gitu ya Ya ekonomi kreatif sekarang Ya Sesuk tahun sesudah Jumur, pulas tahun sesudah Itu salah Tanya Tanya Aku kecopper Tentu baik Kukbang Saya beras di buah Apa yang Oh ya Pak, kalau yang Terus tahu di Surabaya itu Bapak pernah ada gantai Atau Tidak pernah ada buku ataupun Data Tentang ustawajis Surabaya Maksudnya lebih sedikit lagi Daripada ustawajis Agak sulit untuk mencari Datang Ustawajis Surabaya Kecuali Kita melacakan lagi Mukisan-mukisan Yang dilelak Dilelak banyak sekali Banyak sekali Enggak, tapi ada tulisannya Surabaya Surabaya Tapi kan Enggak cukup Hanya dengan Katalog Lelak Ya Meskipun hari ini Sejarah Senurma Dipengaruhi oleh Katalog Lelak Ya Seniman kontemporer yang Masuk Lelak itu Kejalan oleh sejarah Kalo gak pernah Masuk Lelak Kalo gak pernah Masuk Lelak Bisa disebut Seniman kontemporer Harga kontemporer Penting Tambah berat Mas Cek Jadi Seniman kontemporer Seniman kontemporer Kalo Antarkom Lelak itu Harus laku Wah payah Serem Kadang-kadang Kadang-kadang Susahnya anak muda Itu Kemandangan cepet laku Tapi murah Apo gambar yang aneh-aneh Ini Tapi iso mahal Iso loh ya Iso Isoan mahal Atau enggak Itu nomor dua Dan kemudian Bisa diakses Oleh kolektor Dan kemudian Dibasukan Lelak Dan kemudian Dibasukan Lelak Meskipun keadaan Gak laku Bisa terjadi Tapi kan orang lihat Harga Lelak Selalu Kalo Sekarang Kalo dulu Kalian Seniman Terkenal tau gak Dari kumunya Soekarno Oh ini masuk Konasi Soekarno Jadi penting Walaupun sebenernya Gak ada sifinya Tapi kan ada di Soekarno Nah sekarang Mesti kukilin Ketemu Lelak Terutama yang di Pasca Surabaya Kalo ada di Ketemu Lelak Kesti Sopuki 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 Yang lain Oh ada ini Jadi tak kenal Tidak di Buku tertentu Ya Terjadi lah Bahaya kadang-kadang Di Pasca Surabaya Sebenernya 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 Masih Semi Meskipun Masuk 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 Sopuki Masuk 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 Bu Bukan cari koesnya gak pake Oh, apa-apa Bukan cari Bukan cari tak diguga Nah, ini gak bisa, lu diguga Duko-buko mesti alami Ya, mudah-mudahan nanti Eventnya lanjut Karena persamaan Bikin event itu Beratnya didanda orang Selain SDN Nah sekarang Sekarang yang penting Jangan bikin yang besar-besar Kalau gak kuah Kecil tapi bagus Jangan besar kelihatan Kekuahannya besar Tapi kemampuran Kecil, besar Kecil bagus, tapi Bagus itu publikasinya bagus Ya, tapi aja di sepertinya bagus ya Sebelum publikasinya bagus Sampai panggilan di gelap dulu Ya itu publikasi kan Iya Terus sama Kalau memanfaatkan best house pastilah Setiap hari kalau bisa Ada yang dikeluarkan dari itu ke best house Jangan menunggu Orang lain Kalian sendiri yang menuarin Karena orang tidak Tidak perlu nonton tapi lihat Tidak perlu datang tapi Tapi mengapri mengapresi Itu sudah Jadi captionnya yang menarik Maksudnya dikutus foto Juga dikutus foto Yang menarik Kira-kira Kalau bisa diadakan 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 Tapi kita menggantakan Tiap hari ya Bagi-bagi orang Kalau bisa diadakan Rilisnya di siapa aku Sudah bisa diadakan Kalau jangan kebantuan Lalu Lalu masuk jaringan Grup jurnalis Bagaimana Cuma kecil Nono itu cuma kecil Cafe nya Tapi tanda mau Biaya Biaya Pamela saja cuma 2 juta Publikasinya elogi Ah bagus Benerah Tiap urin pamela Ini ekonomi Akhari-이anya cuma 50 Jadi Ada pakmu Rokure Makin Terima kasih. Pada pembahasan, 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 pembahasan. Terima kasih. 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 yang menarik teman-teman dibantu itu pakai galerinya sebesar bentara budaya tapi ikut yang kotaknya aja tapi ya satu masalahnya nggak ada partir karena di perempanan jalan pas jadi apapun dari sepanjang long jalan kesana atau kesan-kesan mungkin gara-gara itu juga bisa dipakai apa-apa tuh ya aku akan beli sendiri aja tapi lumayan lah itu udah bintang kamera disini pengunjungnya 3000 loh selama seminggu karena anak-anak sekolah wajib gak enak loh iyo di sana enaknya disitu oke naik latihan 2 menurut ini makanan kecil yang kecil yang kemudian yang kemudian yang kemudian yang kemudian rss 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 itu jalan berdian rumahnya nasirun juglo tapi gak dipakai harus dipakai untuk galeri tapi beberapa kali pameran 2 tahun di akhirat disana ini diprotes salah satu tangga karena berisik kan ditutup padahal banyak orang berharap itu terus di sini ini berapa yang 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 itu yang itu yang itu juga yang itu Terima kasih. 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 Terima kasih.